Intro Lagi-lagi, Ramalan Tahun 2022 RI Bakal Ketiban Durian Runtuk Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang beruntung ketika dihantam pandemi COVID-19 Rekor ini didapatkan dari dua faktor Pertama ada unsur kerja keras pemerintah Faktor kedua sepertinya lebih besar Yaitu komoditas internasional yang harganya melonjak drastis Sampai Indonesia bahagia layaknya ketiban durian runtuk Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Memperkirakan bahwa pada tahun depan Perekonomian Indonesia masih memiliki peluang keberkahan Atau durian runtuh dari harga komunitas yang mengalami kenaikan Sof Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi Indra Darmawan menyampaikan Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia Akan tetapi pada tahun 2021 menjadi mementum bangkitnya perekonomian Indonesia Atas dasar pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 Dengan pulihnya kegiatan ekonomi dan mobilitas meningkat Maka permintaan untuk barang-barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan Tak terkecuali harga-harga juga yang mulai melonjak tinggi termasuk barang-barang komoditas Seperti yang diketahui, Kementerian Investasi atau BKPM Menaikan target investasi pada tahun 2022 menjadi 1.200 triliun rupiah Lebih tinggi dari target di tahun ini yang mencapai 900 triliun rupiah Naiknya target investasi tersebut didorong dari beberapa indikator Yang membuat pihaknya optimistis target investasi tersebut bisa tercapai Di satu sisi ada berkah keuntungan durian runtuh dari harga komoditas Di sisi lain ada pelaku industri terutama sektor logistik yang mungkin akan terkena dampaknya Karena kemungkinan taraf logistik dunia juga melonjak Bayangkan, hampir semua negara alami kesulitan keuangan dalam dua tahun terakhir Indonesia justru mampu mengukir banyak rekor Dilansir dari CNBC Indonesia, Batubara jadi juara komoditas tahun ini Dengan kenaikan 110,28 persen Permintaan Batubara menanjak sepanjang 2021 pasca perbaikan ekonomi global Organisasi Energi Internasional memperkirakan permintaan Batubara naik 6 persen Urutan kedua ditempati oleh Timah dengan penguatan 94,2 persen sepanjang tahun Permintaan Timah meningkat dari sektor elektronik konsumen seperti smartphone, laptop, dan tablet Di sisi lain, produksi Timah masih terbatas Produksi PT Timah TBK, salah satu perusahaan Timah terbesar dunia Pada periode Januari hingga September 2021 turun 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 Selain itu, energi fosil, gas alam, dan minyak mentah masing-masing berada di posisi 3 dan 4 Gas alam menguat 55,45 persen sepanjang tahun 2021 Sementara minyak menguat 50,89 persen untuk jenis WTI dan 47,40 persen untuk jenis brand Harga minyak sawi juga mampu tumbuh 29,14 persen sepanjang tahun Terdorong masalah produksi di Malaysia sebagai produsen utama dunia Selain itu, pasar tembaga global yang mengalami defisi 42 ribu ton tahun ini Mendorong harga melonjak 23,8 persen selama tahun 2021 Senasib dengan tembaga, pasar nikil global juga mengalami defisi 133,1 ribu ton pada 10 bulan pertama 2021 Dan diperkirakan akan bertahan hingga akhir 2021 Gerak harga karet berfluktuasi sepanjang tahun ini Dan terpantau menguat tipis jelang akhir tahun Kebangkitan stimulus China dan stimulus Jumbo Jepang jadi penopang kenaikan harga karet Lonjakan harga komunitas memang tak disiasiakan pemerintah maupun kalangan dunia usaha Ekspor Indonesia melonjak drastis pada tahun ini Bahkan berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah BPS melaporkan, nilai ekspor Indonesia November 2021 mencapai 22,84 miliar USD Naik 3,69 persen dibandingkan Oktober 2021 Dan 49,7 persen dari November 2020 Kenaikan harga komunitas masih menjadi penopang kinerja ekspor Indonesia Harga dua komunitas andalan ekspor nasional batu bara dan minyak sawit mentah Masih bertahan di level tinggi Pada November 2021, neraja perdagangan Indonesia membukukan surplus 3,51 miliar USD Dengan demikian, surplus neraja perdagangan sepanjang Januari hingga November 2021 Menjadi 34,32 miliar USD Penerimaan negara berhasil menembus target yang ditetapkan dalam APBN Penerimaan negara bukan pajak dan biaya cukai sudah lebih dulu Namun kemarin, penerimaan pajak yang mencapai target seperti 13 tahun silam Data Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per 26 Desember 2021 Jumlah neto penerimaan pajak sebesar 1.231,87 triliun rupiah Jumlah tersebut sama dengan 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun anggaran 2021 sebesar 1.229,6 triliun rupiah Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Terima kasih.